Halo semuanya kembali lagi dengan saya Peter Firia kali ini saya bermain suatu game bernama prognite nah game ini lumayan bagus dan ya untuk yang pecinta day by day like menurut aku atau identity five ini sebenarnya game yang bagus banget ini game ini bertema kalian harus ada ada empat orang memperbaiki generator untuk kalian bisa kabur dan disini ada pilihannya killer atau survivor jadi gamenya satu killer dan empat survivor bedanya dengan yang game lain itu jikalau kalian lihat di sini tuh dia itu mempunyai beberapa barang nah barang itu nanti berbentuk yang seperti ini kita coba buka satu ya nih aku gak tahu yang di pro box ini apakah skin atau barang kalau oh nih skin ini yang skin-skin ya nanti kalau kalian di dalam gamenya kalian ketemu satu box seperti ini ini adalah dropkan barang nah barang itu nanti kalian bisa pakai skill-skill nah setiap orangnya ada mempunyai skill-skillnya tapi kalau di sini nggak bisa dikasih lihat deh dia mempunyai skill-skill yang berbeda dan ini adalah killer-killernya nah yang sering aku pakai yang cewek ini karena dia bisa hilang dan kali ini aku bermain aku akan menggunakan killer bansi karena menurut aku dari semua killer yang di sana kira bansi ini yang paling gampang banget untuk kalau kalian main kita coba dulu ya eh aku tahu dulu kalau kalian pak pilih any roll kebiasa biasanya pasti selalu dapat killer kenapa karena kebanyakan orang lebih memakai survivor karena pakai killer sini untuk apalagi di awal-awal termasuk pusing sih dan aku juga termasuk pusing karena mereka bisa jadi barang dan barang itu bisa loncatnya bisa seperti loncat-loncat ke salah-salah kecil gitu jadi agak susah untuk kalau kita kejar dan kita akan mulai pas sudah di ingame nah kita sudah masuk ke ingame-nya kita main di AB AB ini termasuk ya menurut aku sih paling gampang itu yang seperti di sekolah paling gampang kedua di sini di AB ketiga yang di perkebunan 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 itu apalagi kalau kalian jadi killer kalau untuk saya ya berat banget kalau gue jadi survival paling gampang tapi kalau jadi killer saya banget karena ya gimana ya kita bisa masuk ke rumput-rumput pertanian itu jadi sangat sulit sih menurut aku kita coba pakai yang lain dulu ya biar biasa biar mereka pilih dulu mereka mau kartu terapa karena tiap tiap orang berbeda-beda akan skill-skillnya ente-entem ini dapat langsung pilih Oke kita coba ya Bansi nah drop ya kita spawn itu pasti di sini terus dan survivor juga sama pasti di situ terus kurangan gini itu tidak bisa bikin random kita melihat satu ya di kiri di sini ada satu tadi loncat-loncat nah skill-nya dia bisa berteriak begitu dan menurut aku lumayan banget sekinya kita bisa eh taruh spell untuk memperlambat mereka generator Hai warna ciri kaca Hai biasanya sih di ujung sini sudah ada enggak tahu kenapa nah coba peran-peran cari dulu hai 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 kalau berikutnya kita keliling-keliling Oh di sana ada terjadi ledakan Waduh 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 semua dekat namanya Ber później di nah gua berarti dia찍aksi nggak Beadah deh masih tidak masuk kabur ya Hi Hi Ho Hai di sini maksimalan dia tiga kali bantung kalau kena tiga kali gantung langsung mati seperti biasa di dbd waduh jadi barang kecil ya cepet banget ini ada box untuk kalian bisa buka untuk dapat entam tabut sekali-kali kemana deh waduh ke sana cepet banget kesulitan game ini itu kita ini tidak tahu apakah ini orang tadi bukan ya seperti orang tadi sih Oh bukan kita hancuri terus hancuri terus biar berkurang terus satu lagi harusnya ke generator sini ya soalnya yang disitu sudah disesai bukan oh disesai kita berusaha untuk tidak kemper ya main game ini iya kita juga mencari-cari dulu aduh sudah disamakan aja waduh rame banget wah tidak kena-kena gila ada banget terdapat hasil generator disini akan menyala sih karena tinggal sedikit lagi tuh dia kursi ini harus agak sedikit jauh baru bisa nampak merah-merahnya kalau nggak saya agak begitu nampak kita lihat disini oh disini sudah siap juga ada sudah masai nih ini buku sudah ada dari tadi memang nah botol oh ganti berbagi saya oh ini masih aja disini dia tadi sudah diselamati belum oh sudah diselamatin tidak apa-apa kita hancuri terus pertama terima kasih kalau dia ada kali perbaikian disana ya kita coba urus ini disini dulu disini aman I need help ini nggak aman ini semua disini kebanyakan nih hai kita hancuri dulu oh ini disini juga bergerak-gerak apakah terselamatkan harusnya terselamatkan ya tidak diselamatkan teman-temannya parah banget ini sudah masa ini harusnya dia kembali lagi kesini saya merupakan mendengar dia berubah dia kadang ada berubah dia ini seperti bisa dengar gitu loh hup aku bawa dulu aku bawa dulu aku loncat kita pasang ini baru pertama kali deh kita hancur terus setiap kali dia buat nah sebenarnya paling enak ya coba berusaha cari yang jarang orang datangin atau musuh lewatin di pojok-pojok disini kalau kita tahu musuhnya main di bagian kanan ya kita coba generator di bagian kiri karena pasti gilernya akan urus yang di bagian kanan terus mereka berbagi generator nih nggak ada yang selamatin oh disana tuh ya kita oh ini tadi lagi nah ini nih yang gua rasai jadi survival kadang kena terus Hai kalau dia enggak bergerak tadi aku tidak tahu itu ada orang bisa yang ini bergerak udah sudah melepas ya ini beda banget Ndbd kalau dbd untuk kita adik-adiknya itu lama kau ini cepat banget sudah bebasin walu masih disini aja mati bisa mati kita coba cari kemana dia dengan berdua ya berdua agak sulit juga general tapi cuma baru satu yang benar harusnya mereka masih dekat-dekat sisi Ayo Hai mau disitu waduh hilang-hilang-hilang aha diamond fever kawan ya sudah selesai bersih jauh-jauh banget semuanya kita tinggal satu lagi coba kita hajar ya segini kursi ini beda banget kalau dbd itu dia ada perk untuk kita bisa masih selamat dengan kalau ini benar-benar tidak ada perk kecuali dia ambil anthem di box cuman ya buka anthem itu butuh uang jadi kalian harus pilihan dari generator atau nolong kawan untuk kalian bisa dapat uang jadi uang segalanya jadi disini nah ini adalah gameplay ku bermain menggunakan si batse dan menurut aku game ini sangat enak banget untuk kalau kalian main apalagi kalau kalian sudah pro banget di dbd dan kalian disini sepertinya oke banget sih sebenarnya game ini kekurangannya yang penting killernya gak camper tapi selama aku bermain disini jarang banget sih ada yang camper-camperan dan kalau di camperin waktu waktu yang di kalian diikat di kursi itu gak berkurang sama sekali jadi untuk antipsipasi orang-orang camper jadi dia gak bisa mati nah itu adalah gameplay aku bermain pro kalau kalian suka jangan lupa like comment and subscribe dan game ini ada di steam untuk kalian yang nah ya di steam atau di playstore ini di steam dan aku ada terus di description untuk ringnya dan bye-bye sub indo by broth3rmax